Kali ini kita akan membahas cara mencampur oli mesin potong rumput Sebelumnya jangan lupa subscribe channel kita ini dan klik tanda lonceng Untuk mendapatkan konten terbaru dari kami Ada lima hal yang perlu kita perhatikan dalam mencampur oli mesin potong rumput ini Yang pertama adalah selalu gunakan oli dua tak untuk mencampurkan ke dalam bahan bakar Ada anggapan sebagian orang yang mengatakan juga oli empat tak juga bisa digunakan dalam pencampuran bahan bakar untuk mesin potong rumput ini Anggapan tersebut adalah keliru karena dapat menyebabkan kerusakan pada mesin potong rumput Gunakan tabung yang ada dalam kotak mesin potong rumput yang diberikan pabrik untuk kita Sebagai takaran dalam pencampuran oli dua tak dengan bahan bakar mesin rumput Dengan tabung ini akan mempermudah kita untuk mengetahui takaran yang akan digunakan secara pas Pada garis yang ini adalah batas pengisian bahan bakar untuk mesin rumput Dan bagian garis ini yang angka 25 adalah takaran untuk pencampuran oli dua tak Ukuran campuran yang digunakan adalah 25 banding 1 Artinya dalam 25 liter bahan bakar dicampurkan 1 liter oli dua tak Yang ketiga Bahan bakar yang digunakan adalah bensin atau pertalet yang dicampurkan oli dua tak Pertama-tama kita tuangkan bahan bakar ke dalam tabung pencampur ini Bahan bakarnya bisa berupa bensin atau pertalet Bahan bakar kita tuangkan sesuai dengan ukuran yang ada pada tabung ini Setelah bahan bakar selesai kita tuangkan ke dalam tabung pencampur ini Proses selanjutnya adalah menuangkan oli dua tak ke dalam tabung ini Garis yang kita tunjuk ini sampai ke batas yang diatas ini adalah ukuran oli yang akan kita tuangkan Kita tuangkan secara perlahan-lahan hingga mencapai ke ukuran yang tertera 25 banding 1 Dan kita lihat oli mulai mencapai ke garis 25 banding 1 dan itu berarti ukurannya telah tercapai Yang keempat Campurkan secara merata sebelum dituangkan ke dalam tengki bahan bakar mesi rumput Setelah kita mengaduk dengan oli dua tak ini dengan rata Kita bisa lihat warna oli yang bercampur dengan bahan bakar dalam tabung ini kelihatan merata Dan setelah itu baru bisa kita tuangkan ke dalam tengki bahan bakar mesi foto rumput Yang kelima Jangan tuangkan oli ke dalam tengki untuk proses percampuran Karena kita tidak bisa mengetahui apakah campurannya apakah teraduk dengan merata atau tidak Tuangkan dengan hati-hati dan jangan lupa jangan sampai membasahi bagian bawah mesin Karena membahayakan dalam proses pengapian Semoga tayangan kami ini bermanfaat Dan jangan lupa subscribe dan like untuk konten kita ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax